Shalom kekasih Tuhan dan semua jemaat BMC, bagaimana kabarnya? Saya percaya hari ini penuh dengan semangat karena hari ini hari yang baru. Mari kita mulai hari yang baru ini dengan bersaat eduh bersama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak yang baik kami mengucap syukur buat hari yang baru, semangat yang baru engkau berikan di pagi hari ini. Sebelum kami beraktifitas Tuhan, berikan firman-Mu hari ini. Kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu pimpinan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus engkau mengurapi setiap kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan sodara, hari ini sharing saya adalah kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya semua yang percaya kepada Yesus sudah menerima kasih karunia Allah di dalam kehidupannya. Waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita sudah mendapatkan kasih karunia yang diberikan Allah secara cuma-cuma atau gratis. Tetapi tidak murahan, saudara. Perhatikan baik-baik, kasih karunianya memang diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Tetapi tidak murahan. Itu sebabnya Allah tidak hanya memberikan kasih karunianya kepada kita, tetapi dia juga memberikan kebenaran. Mari kita baca ayatnya di Yohanes 1, ayat yang ke-17. Yohanes 1, ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yohanes 1, ayat yang ke-17 ini benar-benar mengingatkan kepada kita bahwa Yesus datang bukan hanya memberikan kasih karunianya buat kita, tetapi juga kebenaran Allah. Sering dikasih Tuhan, kasih karunia dan kebenaran adalah dua hal penting yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Itu seperti sebuah mata uang atau koin, saudara. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ketika kita mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat, ketika kita menerima kasih karunia dalam hidup kita, kita juga harus hidup di dalam kebenaran Allah. Itu tidak bisa dipisahkan. Nah, Tuhan Yesus menggambarkan tentang kasih karunia dan kebenaran ini lewat peristiwa seorang wanita yang ditemukan berbuat zinah, saudara. Dia ditemukan oleh orang-orang farisi, alia litorat, dan kemudian mereka menyampaikan pada zaman Musa, hukuman daripada orang-orang yang berbuat zinah, perempuan yang berbuat zinah adalah dirajam batu sampai mati. Apa yang terjadi, saudara? Yesus menawarkan kepada mereka siapa yang tidak pernah berbuat dosa, ayo ambil batu dan rajam perempuan ini sampai mati. Sudah dikasih Tuhan, tetapi apa yang mereka lakukan, tidak ada seorang pun yang menghukum wanita ini. Karena mereka tahu bahwa setiap orang pasti berbuat dosa. Tetapi bersyukur kalau wanita ini, yang perempuan yang berzina ini, hidup di zaman Yesus. Hidup di zaman kasih karunia. Sebab itu saya bacakan buat setiap saudara di Yohanes 8, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, dimanakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Jelas sekali wanita ini harusnya dihukum mati, tetapi dia menerima kasih karunia yang berupa pengampunan dosa. Dia diampuni oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, dia tidak jadi dihukum mati. Tidak ada orang yang merajam dia dengan batu. Tetapi Tuhan Yesus juga ingatkan kepadanya, engkau sudah menerima kasih karunia secara cuma-cuma. Bukan karena apa yang dikerjakan oleh wanita ini. Sebenarnya wanita ini tidak layak, saudara, menerima kasih karunia dari Tuhan yang berupa pengampunan. Tetapi tanpa dia kerjakan sesuatu, dia menerima kasih karunia yang berupa pengampunan dari Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus ingatkan, engkau sudah menerima kasih karunia, tetapi ingat pergi dan jangan lagi berbuat dosa yang sama, yang seperti engkau lakukan hari ini. Saudara, jelas sekali bahwa Yesus datang bukan hanya memberikan kasih karunia kepada kita. Jangan hanya kita mau menerima kasih karunianya, tetapi hiduplah di dalam kebenaran Allah. Ingat, kebenaran Allah bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk kita lakukan dengan setia di dalam kehidupan kita. Amen, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh mendengar firmanmu tentang kasih karunia dan kebenaran. Kami tahu Tuhan, kami tidak hanya mau menerima kasih karunianya, kasih karunia yang diberikan Allah secara cuma-cuma, tetapi kami juga mau hidup di dalam kebenaran Allah. Karena kebenaran itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk kami lakukan dengan setia dan sungguh-sungguh Tuhan di hadapanmu. Terima kasih diberkatilah setiap kami yang mendengar dan melakukan setiap firmanmu. Dijauhkan kami dari mara bahaya, malapetaka, sakit, penyakit, dan kelemahan. Kami percaya berkat daripada Allah Bapak, Allah Putra, dan Allah Rauh Kudus. Berkat yang sama yang pernah diberikan sejak Abraham Ishak sampai dengan Israel. Mengalir dalam kehidupan kami mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Bersama-sama katakan, Amen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!